terakhir masukkan sayuran ya sawi atau cesim saya masaknya itu sesuai dengan selera majikan saya ngomong-ngomong kamera saya mereng kameranya yang mereng nggak papa yang penting jangan orangnya majikan saya karena hari ini adalah halo halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya mau masak mie goreng abal-abal ala saya sendiri ya teman-teman untuk makan siang karena hari ini adalah hari libur mereka semuanya ada di rumah ada anak dari adik kemajikan perempuan saya juga jadi masaknya yang simple saja mie goreng asal matang ala Isa saya di sini punya mie saya pakai mie yang seperti ini ya teman-teman ini sudah diminyakin saya mau pakai satu bungkus setengah takutnya kalau bungkus kurang ya untuk bumbunya saya disini punya bawang putih saya gebrek saja ya teman-teman terus dicincang ada bawang bombay saya pakai setengah bawang bombay nya saya potong kecil-kecil seperti ini kemudian untuk campurannya saya disini punya jamur kuping ya teman-teman saya potongnya memanjang atau sesuai selera lah begini wortel supaya warnanya itu kelihatan cantik yang nggak suka wortel yang nggak usah dikasih saya juga mencampurkan jamur kering ya teman-teman untuk dagingnya saya pakai daging ayam yang bagian paha saya potongnya kecil-kecil saja seperti ini atau sesuai selera mau disuir-suir dimasak dulu juga boleh saya juga mau menambahkan cumi-cumi tapi hanya setengah saja ya saya potongnya itu dipotong apa ya memanjang seperti ini tuh untuk sayuran saya pakai cesim atau sawi hijau ada kobis sayurannya agak banyak ya tapi biasanya nanti kalau setelah mateng sayurannya itu mempes yang terakhir daun bawang pertama saya masak dulu sumi-suminya sebentar hanya sampai berubah warna ya teman-teman jangan sampai terlalu lama begini saja sudah cukup matikan api kalau enggak nanti terlalu keras jadinya oke kemudian ayamnya saya tumis dulu tapi tanpa minyak ya nanti dia itu keluar minyak sendiri oke saya masak dulu sampai matang kira-kira sudah matang ya ini sudah berubah warna angkat dan sisihkan dulu kalau sudah sekarang saya mau tumis bumbunya dulu ya teman-teman jamur sama jalan putih kalau sudah layu harum kemudian saya masukkan wortel sama jamur kuping aduk-aduk sampai rata kemudian saya tambahkan air secukupnya saya tambah kecap asin secukupnya sedikit dulu lebih baik kalau misalnya nanti kurang baru ditambahin ya teman-teman kemudian saya masukkan mie apinya ini enggak boleh terlalu besar sebetulnya kemudian saya masukkan ayam yang sudah saya tumis tadi oseng ya dimasak dulu sama cumi-cumi yang sudah saya rebus terlebih dahulu tadi takut geseng jadi saya aduk dulu cobis terakhir masukkan sayuran ya sawi atau cesim aduk sampai sayurnya ini agak layu jangan terlalu lama nanti sayurnya enggak kriuk saya tambahkan penyedap saya pakai masa koyang ayam ya teman-teman tambah garam sedikit ngomong-ngomong kamera saya mereng kameranya yang mereng nggak papa yang penting jangan orangnya ya teman-teman ah ada yang jatuh kalau sayurnya sudah layu yang terakhir saya masukkan daun bawang kalau kira-kira rasanya sudah pas ini sudah mateng ya matikan api boleh diangkat dan disajikan gampang kan teman-teman jadinya ya seperti ini sayurnya ini sudah layu jangan dimasak terlalu lama seharusnya saya itu bisa menambahkan lada atau merica tapi dikarenakan disini mericanya itu habis jadi saya tidak menambahkan merica ya mateng tuh tapi warnanya itu tidak terlalu coklat ya terus minyak ini agak-agak basah kalau misalnya saya masaknya seperti masakan di Indonesia minyak itu kering biasanya mereka itu enggak suka jadi sukanya itu yang basah-basah seperti ini makanya tadi dikasih air ya teman-teman sedikit kalau seperti ini baru namanya mie goreng kalau yang kering seperti itu majikan saya enggak suka jadi saya masaknya itu sesuai dengan selera majikan saya ada mie abal-abal rasa ayam jadi saya itu bisa ikut makan saya tadi pagi lupa belum minum obat belum makan juga enggak sarapan jadi nanti kita semuanya makan mie goreng oke teman-teman saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semuanya sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye 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 mereka belum pada makan nanti nunggu soalnya majikan perempuan saya lagi pergi pasan sama itu anaknya adik majikan perempuan saya yang ada disini terus anak-anak majikan saya belum pada bangun sekarang sudah jam setengah satu teman-teman kalau hari libur ya seperti itu ya pada keselen belajar terus terima kasih